Terungkap 88 tas brandes Sandra Dewi hasil dari korupsi timah. Sandra Dewi ikut merasakan imbas dari kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sang suami, Harvey Moise. Sebanyak 88 tas branded koleksi Sandra Dewi pun ikut disita sebagai buntut kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Harvey Moise. Barang sitaan termasuk tas milik Sandra Dewi pun dibacakan jaksa penuntut umum. Dari 88 tas Sandra Dewi dengan beraneka merek seperti Balenciaga, Louis Vuitton, Chanel, Dior, Gucci hingga Hermes, ternyata enam di antaranya diduga KW. Tas yang diduga KW itu bermerek Hermes, Chanel dan Dior. Satu unit tas Hermes tidak dapat diidentifikasi warna coklat, satu unit tas Hermes tidak dapat diidentifikasi, satu unit tas Chanel tidak dapat diidentifikasi model klasik double flat, satu unit tas Dior tidak dapat diidentifikasi model medium go-die-back, Satu unit tas Chanel tidak dapat diidentifikasi, satu unit tas Chanel tidak dapat diidentifikasi, ujar jaksa penuntut umum. 88 tas branded yang disita ke jagung itu semua diakui sebagai milik Sandra Dewi yang didapatnya bukan dari Harvey Moise. Tas-tas itu hasil endorse dan didapat dari kerja ibu Sandra Dewi, tapi ikut disita, kata Haris Arthur. Uang yang diduga hasil dari korupsi dan tindak pidana pencucian uang itu juga dibelikan tanah hingga sewa rumah di Melbourne, Australia. Terima kasih telah menonton!